Saksi ahli poligraf Aji Febrianto Aroshid bersaksi dalam sidang pembunuhan Brigadir Yuswah bahwa terdakwa Putri Candrawati mendapat skor minus tertinggi dalam tes poligraf. Malam ini kami akan bahas mendalam soal penggunaan tes poligraf dalam penegakan hukum di Indonesia bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Saya akan sapa. Halo, selamat malam Mas Reza. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak Dian. Sehat Mas Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ini tes poligraf digunakan dalam menguak sebuah kasus dan hasilnya kemarin disampaikan dalam sidang. Terdakwa Verdi Sambo, ini skornya minus 8, kemudian Putri Candrawati minus 24. Mas Reza, sebenarnya seperti apa sih penjelasan dari skor-skor ini? Bagaimana masyarakat awam memahami tes ini? Sayang-beribu sayang, saya bukan termasuk orang yang mendukung penggunaan poligraf atau lain sektor untuk kepentingan penegakan hukum. Alhasil nilai plus kah itu, atau minus kah itu, atau retral kah itu bagi saya sama saja. Bahwa tiga jenis penilaian semacam itu tidak bermakna sehingga tidak salah kalau kemudian disampingkan saja. Ini pendapat Mas Reza ini mirip dengan yang disampaikan juga oleh terdakwa Verdi Sambo yang mempertanyakan juga penggunaan dari tes poligraf ini. Mas kalau kita melihat protes atau statement dari Verdi Sambo dalam persidangan, kita akan kembali melihat di 2014. Kalau Mas Reza dan masyarakat mungkin masih ingat, ini ada kasus pelecehan seksual bayi berusia 9 bulan yang kemudian terdakwanya atau tersangkanya ini dites dengan poligraf dan hasil tes itu digunakan sebagai barang bukti yang untuk pertimbangan hakim ketika memutuskan. Sebenarnya kalau aturannya seperti apa sih Mas Reza? Paling tidak ada tiga persoalan yang semestinya dikupas atau dibahas tuntas di ruang sidang terkait dengan penggunaan poligraf. Pertama terkait dengan metode, yang kedua terkait dengan ethics, dan yang ketiga adalah terkait dengan admission atau admissibility atau seberapa jauh lantas hasil pemeriksaan ini akan diterima oleh otoritas peringkatan hukum dalam hal ini adalah persidangan, maksud saya adalah majelis hakim. Dan bagaimana kemudian majelis hakim menggunakan atau tidak menggunakan hasil pemeriksaan tersebut dalam naskah putusannya nanti. Nah, karena di Indonesia sejauh ini belum ada ketentuan atau peraturan tentang harus tidaknya hasil pemeriksaan itu digunakan, dengan kata lain belum ada regulasi terkait dengan admissibility, maka saya membayangkan bahwa antara satu ruang sidang dengan ruang sidang lain, antara satu majelis hakim dengan majelis hakim yang lain, boleh jadi akan punya penyikapan yang berbeda. Misalnya saja di ruang sidang A, majelis hakim mau menerima hasil pemeriksaan tersebut untuk kemudian dipertimbangkan pada saat pembuatan putusan. Sementara di ruang B, boleh jadi hakim akan menolak mentah-mentah adanya alat bukti berupa hasil pemeriksaan dari poligraf tersebut. Jadi saya pikir masih sangat individual bagaimana kemudian majelis hakim akan menentukan diterima atau tidak diterimanya hasil pemeriksaan dengan menggunakan poligraf. Ini tergantung bagaimana pertimbangan hakim ya, bisa jadi di kasus yang lainnya ini juga dipertimbangkan, ada juga yang tidak dipertimbangkan. Tapi Mas Reza, ini di peraturan Kapolri ini memasukkan tes poligraf atau hasil tes poligraf ini di peraturan Kapolri sebagai salah satu bahan atau hal yang masuk dalam alat bukti? Itu artinya admissibility di Polri sudah ada ketentuannya. Jadi kita bisa bayangkan di seluruh satuan wilayah dari polda sampai polres sampai polsek mereka akan menerima hasil pemeriksaan dengan menggunakan poligraf untuk kepentingan pendekatan hukum. Sementara tadi saya katakan khusus di lingkung Mahkamah Agung sepaketawan saya belum ada regulasi atau ketentuan atau aturan main tentang apakah hasil pemeriksaan dengan poligraf itu layak atau tidak layak diterima sebagai salah satu alat bukti. Kita belum berbicara tentang apakah dipakai atau tidak dalam membuat keputusan tapi apakah diterima atau tidak. Dikategorikan sebagai alat bukti atau tidak. Nah aturan main tentang itu pun menurut saya di Mahkamah Agung belum ada. Baik, aturan di Mahkamah Agung belum ada. Mas Reza, kalau kita bicara soal psikologis dari seseorang yang diperiksa oleh penyidik dalam sebuah kasus kalau konteksnya ini adalah kasus pembunuhan dan akhirnya pada akhirnya penyidik memilih untuk oke kita tes kira-kira dia bohong atau enggak melalui tes poligraf. Kondisi seperti apa Mas yang biasanya dihadapi oleh penyidik? Apakah ini kondisi yang ya istilah orang awamnya mentok banget akhirnya oke kita pakai instrumen tes poligraf? Dari satu sesi persidangan ke sesi berikutnya khusus pada kasus FS dan PC ini saya pikir kita bisa punya persepsi yang sama bahwa hakim semakin lama semakin teryakinkan ada semacam rekayasa, ada semacam upaya untuk menutup-nutupi fakta tertentu. Itu sebabnya kita bisa simak bagaimana hakim semakin sering menggunakan kalimat-kalimat yang tajam kalimat-kalimat yang keras yang bahkan menilai kredibilitas, menilai validitas para saksi maupun para terdakwa ketika mereka menyampaikan keterangan. Nah barangkali suasana batinnya yang sama pernah dirasakan oleh para penyidik dulu bahwa berhadapan dengan sekian banyak terperiksa ternyata menggali keterangan yang sesungguhnya keterangan yang asli-aslinya tidaklah mudah. Nah barangkali dalam kondisi batinnya masyarakat-masyarakat itulah kemudian teman-teman di penyidik menggunakan alat bantu tambahan yaitu poligraf ini. Berarti mereka menganggap poligraf sebagai sekali lagi sebagai sebuah instrumen yang layak digunakan di ranah penegakan hukum dan hasil pemeriksaannya layak untuk disodorkan ke majelis hakim sebagai dasar pertimbangan. Itu menurut penyidik yang belum tentu penyikapannya sama oleh majelis hakim. Belum tentu penyikapannya sama dan kalau dari kasus ini penyidik menilai bahwa instrumen tes poligraf ini bisa menjadi jawaban lain ketika sudah mentok begitu. Mas Reza, boleh digambarkan tidak? Di beberapa negara memang tes poligraf sudah tidak digunakan lagi. Salah satunya adalah Amerika yang memperdebatkan penggunaan tes poligraf. Sebenarnya seperti apa sih mas tes poligraf yang akhirnya ini berujung pada perbedaan-perbedaan pendapat tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri? Sebagaimana pada sidang yang sedang kita berbincangkan itu hasil dari pemeriksaan poligraf mengeluarkan dua indikasi. Apakah deception atau tidak ada deception? Apakah ada kebohongan atau tidak ada kebohongan? Nah kebohongan itu apa? Kebohongan itu adalah kesenjangan antara pernyataan dan kenyataan. Pada sisi inilah menurut saya poligraf itu menemukan kesulitan yang sangat sulit untuk diatasi. Bahwa ketika kebohongan sekali lagi dimaknai sebagai kesenjangan antara pernyataan dan kenyataan saya yakin betul bahwa poligraf sama sekali tidak tahu kenyataan. Dengan kata lain poligraf sesungguhnya tidak membandingkan antara pernyataan dan kenyataan tetapi sebatas membandingkan antara pernyataan dengan reaksi fisiologis manusia. Suhu badan, ukuran kupil, degup jantung, helaan napas, jeda antarkata, dan reaksi-reaksi fisiologis lainnya. Nah ketika kemudian grafik reaksi fisiologis itu berubah secara tajam menukik ke atas, menukik ke bawah itulah yang kemudian ditafsirkan oleh operator poligraf sebagai penanda bahwa terperiksa sedang mengutarakan kebohongan. Muncul lagi persoalan karena orang yang sedang sakit, orang yang sedang menahan buang air kecil, orang yang mengalami kecemasan luar biasa padahal tidak sedang berbohong juga bisa saja kemudian reaksi fisiologisnya menampakkan grafik yang sedikit ekstrim. Dengan kata lain, ada kenyataan yang tidak bisa ditakar oleh poligraf dan ada juga kondisi-kondisi batinia manusia, cemas, sakit, dan seterusnya yang juga tidak bisa dibedakan dengan apa yang kemudian disebut oleh poligraf sebagai kebohongan. Baik, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa ditakar oleh poligraf. Terima kasih ya Mas Reza sudah menggambarkan kepada masyarakat kira-kira seperti apa tes poligraf dan penggunaannya dalam penegakan hukum dan pertimbangan hukum di Indonesia. Terima kasih Mas Reza sudah bergabung bersama kami di Trending Corner.